selamat menikmati kemudian belok kekiri kemudian masuk lagi 50 meter kurang lebih oke teman-teman kita langsung masuk aja ya ke dalam untuk nyisipin mie ayam teman-teman ini kita lagi ngantri jadi kita datangnya tuh telat teman-teman baru buka aja katanya udah langsung ada yang ngantri banyak jadi kita ikuti antrian aja ya ini bapaknya lagi sibuk nih lagi nyiapin buat yang pesan duluan ini apa bang? ini mie ayam podomoro ini sudah berapa lama bang? ini kurang lebih berjalan satu bulan baru bang ya? masih baru oke oke menunya apa aja nih bang? kita disini terutama ada mie ayam terus yang kedua mie ayam hot plant yang ketiga ada ayam prek sambal hijau ada sesetel ada es kepal juga oh ada yang mie ayam hot plant nya ya? mie hot plant nya ada ada siap saya penasaran jadinya kalau mie ayam hot plant itu gak sih ya mie ayam aja atau ada bedanya bang dengan mie ayam lain? kalau mie ayam hot plant kita disini kuahnya terutama di kuahnya sedikit tapi lebih kentalnya kuahnya lebih luat jadi penasaran nih bang oke bang kalau gitu saya pesan mie ayam hot plant nya ya boleh ya? oke siap satu porsi berapa bang? kalau satu porsi 17 ribu oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi ini mie ayam hot plant nya udah selesai dan ini udah ada yang menikmati di depan aku dan mie ayam ini satu porsinya tadi aku lupa berapa gak salah tadi 17 saya salah ya entar kita mayan lagi kah ini ada mie kemudian ada ayamnya toppingnya gitu ini seperti ini teman-teman kemudian ada sayur sebenarnya ini hampir sama dengan mie ayam yang pada umumnya cuman dia itu lebih spesial kenapa? karena dia ditempatkan pada hot plant gitu kemudian juga dari katanya sih dari kuahnya juga beda ya teman-teman jadi lebih kental gitulah kita bakal nyobain kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariqanakumma rosaqanakumma 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 kita nyobain ayam ini dulu kali ya seperti ini teman-teman ini ayamnya kita nyobain dulu sensasinya gimana sih? hmmm kalau dari ayamnya bumbunya pas jadi terasa kayak semurnya gitu ya dari ayam semur gitu ini dulu kita nyobain ini ini ya bumer banget teman-teman kita nyobain kita lihat dan sensasi untuk makan daut platnya itu kerasa banget jadi kayak kita gak lagi gak makan mie ayam tapi lagi makan makanan yang ala-ala barat gitu nah itu enak banget teman-teman kenapa? karena dia punya mie sama bumbunya itu langsung kayak nyatu gitu karena tadi teman-teman lihat sendiri bahwa prosesnya tuh disiram jadi mie nya itu dimasukin dulu baru tapi itu disiram lagi sama bumbu-bumbu ayamnya itu maka enak banget teman-teman oke teman-teman kita langsung habisin aja untuk mie hotbed nya ini oke sampai ketemu di video-video selanjutnya ya bye-bye bye-bye Terima kasih.